Dampak perubahan iklim seperti banjir yang diakibatkan oleh meningkatnya permukaan air laut maupun juga intensitas curah hujan yang tinggi telah menggedang wilayah areal persawahan seperti di belakang saya ini yang juga bisa menimbulkan emisi nitrogen oksida atau N2O meningkat proses produksi dan distribusi pupuk yang dibuat secara sentralistik tentu ini juga berakibat dalam pelepasan emisi CO2 disamping itu apabila ini diaplikasikan pada lahan banjir tentu pupuk ini menjadi tidak efektif karena tanaman tidak bisa menyerap secara langsung dan juga bisa tercuci oleh air bahkan bisa berpindah ke area persawahan lainnya pembakaran jerami dianggap oleh petani merupakan cara yang efektif dan cara murah serta cepat di sisi lain ini berkontribusi dalam pelepasan karbon dioksida serta tentu kita akan rugi karena kandungan unsur hara dalam jerami termasuk nitrogen, fosfor, kalium dan unsur mikro lainnya menjadi hilang selain itu kotoran ternak yang tidak diolah juga menimbulkan efek negatif dalam proses pelepasan emisi terutama amoniak dan juga gas metana sejauh ini briket organik belum begitu populer karena keterbatasan alat dan kemampuan petani dalam memproduksi dalam membuat pupuk briket organik bahan organik yang akan dibuat menjadi pupuk harus dihaluskan terlebih dahulu seperti arang sekam sebanyak 20% kotoran hewan dan jerami sebanyak 30% guano 20% dolomit 20% semua bahan diaduk secara merata kemudian kita menggunakan tepung tapioca sebagai perkat 10% kita encarkan dan kita panaskan terlebih dahulu setelah dipanaskan kemudian diaduk sehingga semua bahan tercampur secara merata masukkan ke dalam mesin setelah dicetak pupuk briket kemudian ditata untuk dijemur baru kemudian setelah kering dikemas kemudian bisa didistribusikan penggunaannya cukup mudah yaitu hanya dengan membenamkan satu sampai dua keping briket diantara empat rumpun padi yang ditanam seandainya 10% saja dari anggaran subsidi pengurintah untuk pupuk kimia maka akan terunjut sekitar 12 ribu desa menjadi swasebada produsen pupuk briket organik seperti ini selamat menikmati